Tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang menghadiri kampanye akbar paslon nomor 23 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gelora Bungkarno, Jakarta. Oso mengatakan tingginya antusias simpatisan Ganjar Mahfud menjadi bukti rakyat lebih hebat dibandingkan hasil elektabilitas lembaga survei. Tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta tiba di Gelora Bungkarno, Jakarta didampingi sekjen Partai Hanura, Beni Ramdhani beserta jajaran elit Partai Hanura. Melihat tingginya antusias simpatisan Ganjar Mahfud menggunakan kaos bernuansa merah dan putih, Oso pun menyebut ramainya Gelora Bungkarno menjadi bukti nyata bahwa rakyat lebih hebat dibandingkan hasil elektabilitas selembaga survei. Pasalnya sejumlah lembaga survei menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Mahfud. Salah satunya lembaga survei Pole Tracking Indonesia per 1 hingga 7 Januari 2024 mencatat tren elektabilitas Ganjar Mahfud masih mengalami penurunan dan berada di posisi terakhir dengan perolehan 20,6 persen. Sedangkan Prabowo Gibran bertengger di posisi teratas dengan perolehan 46,7 persen diikuti Anies Muhaimin 26,9 persen. Tak hanya Pole Tracking Indonesia, namun lembaga survei LSI, Political Weather Station, Indonesia Survey Center, Ipsos Public Affairs, lembaga survei median, dan lembaga poin Indonesia juga menunjukkan penurunan serupa. Ya, itulah saya bilangkan, yang menentukan itu rakyat. Jadi bukan, bukan apa, bukan survei. Ini membuktikan bahwa rakyat lebih hebat dari survei. Ini faktanya, ya. Ya, pokoknya ini hari adalah hari demokrasi yang sesungguhnya. Sesungguhnya.